Saudara ratusan umat Buddha di Aceh merayakan Hari Raya Waisak ke-2559 Buddhis Era di Vihara Buddha Sakyamuni, Penayung Banda Aceh, Selasa Pagi. Di samping merayakan Waisak, mereka juga melakukan pengumpulan dana untuk pengungsi Rohingya di Aceh Timur. Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam tak menghilangkan rasa toleransi beragama bagi penduduknya. Keberagaman umat beragama di Aceh terlihat begitu serasi. Hal ini dibuktikan ketika tak adanya gangguan apapun saat umat Buddha di Aceh merayakan Hari Raya Waisak. Ratusan umat Buddha di Aceh Selasa Pagi merayakan Hari Raya Waisak ke-2559 Buddhis Era di Vihara Buddha Sakyamuni, Penayung Banda Aceh. Diawali dengan prosesi lilin yang berbentuk roda kehidupan yang bagi umat Buddha disebut dengan roda samsara. Roda ini memiliki delapan penjuru arah mata angin yang bermakna bahwa setiap penjuru mata angin terdapat Dharma, yaitu kebaikan bagi umat manusia. Menurut Wakil Ketua Yayasan Vihara Buddha Sakyamuni, Willy Putrananda, Waisak tahun ini merupakan refleksi dari ajaran dan kehidupan sang Buddha. Ratusan umat Buddha tua dan muda terlihat kusyuk melakukan upacara kebaktian sambil membaca kitab suci mereka. Kami ini bukan ritual ya, ini sebenarnya adalah satu prosesi yang menyatakan bahwa kehidupan kami itu demikian adanya. Demikian adanya. Jadi kami melaksanakannya, ya, itu arti lilin dan penerangan itu bagi kami adalah satu jalan untuk memfokuskan kami dalam tujuan-tujuan kehidupan yang terutama untuk kebaikan dan berhubungan dengan ajaran sang Buddha itu sendiri. Selain merayakan prosesi Waisak, umat Buddha Aceh yang tergabung dalam Yayasan Buddha Sakyamuni juga melakukan penggalangan dana bantuan yang akan disumbangkan kepada pengungsi rohinya di daerah Aceh Timur. Willy menambahkan, penggalangan dana bantuan ini nantinya akan diserahkan menjelang lebaran Idul Fitri. Kalau sebagai rasa, kok kami sebagai umat manusia ya, bukan sebagai rasa kemanusiaan saja. Kemanusiaan yang kami utamakan. Kami tidak melihat hal-hal yang lainnya cuma sebagai mereka terdampar di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia yang mampu bantui, bantui. Kami tidak ada pemikiran, berumah-umah yang lain-lain. Kami rencananya apa mungkin keperluan lebaran mereka mungkin ada sedikit sembahkong gitu. Karena kita rencana ke sana pun menjelang lebaran gitu. Untuk kota Banda Aceh sendiri, menurut Willy, jumlah umat Buddha yang tercatat mencapai seribuan kepala keluarga lebih. Dengan jumlah pihara, seluruh Aceh terdapat sembilan pihara. Nur Dianca, Kompas TV, Banda Aceh.